Hari ke-84 Momen aktif David kecil, ikut karnaval sekolah, sampai iringi main drum untuk jemaat gereja Hari ke-84 setelah penganiaya yang menimpa David Ozora 28 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Kondisi David jauh berubah setelah penganiaya yang terjadi pada dirinya 20 Februari lalu Ia harus memulai semuanya kembali dari nol Tetapi itu tak membuat anak ajar kita patah semangat Pasca keluar dari rumah sakit mayapada dan melakukan perawatan di rumah atau home care Kondisi David sudah jauh membaik Apalagi hampir seminggu tak ada kabar dari Ananda David Momen sangat yakin Perkembangan kondisi David akan membuat semua orang kaget nantinya Sementara itu Ayah Joe benar-benar membatasi Untuk tidak membagikan keseharian David di media sosial Maka dari itu Untuk mengobati rasa rindu kita terhadap David Momen akan merangkum beberapa kegiatan David sewaktu kecil Yang pernah mengikuti dan menjuarai perlombaan padun suara Antar sekolah dasar Hingga mengikuti Karnaval sebagai pemukul dram dengan peseragam tentara Terima kasih telah menonton! Kondisi David sekarang berbanding terbalik dengan David sewaktu kecil di bangku sekolah dasar. Bahkan, David kecil pernah mengiringi ibu-ibu jemaat gereja untuk menyanyikan lagu rohani Kristen. Semoga Ayah Joe selalu memperlihatkan foto David kecil yang aktif ini agar proses menyanyi David bisa lebih cepat tuli. Semoga juga video ini menjadi obat rindu kita untuk David yang sampai beberapa waktu ini tak akan ada kabar darinya yang membuat mama-mama online tak bisa menahan kangen terhadap anak ajaib ini. Semoga proses hukum berjalan seadil adilnya. Kami selalu ada untukmu ke Stalino David Ozora. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan betak kondisi David hari demi harinya.